Intro Mbak Mbak Fanatik Ngalim Serah salah, Mbak 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 Nanti ada konflik medjid Di salah satu daerah Itu yang satu ahli manajemen tulus Yang ada yang ngalim Yang ada yang ngawur Mbak 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 ngutus Yang ngalim itu dilibat Yang ada yang dilirat Yang ada yang disawang pengirahan Mbak Mbak Fanatik Mesir Masuk Kulonu kecil Kulonu buat diri santir-santir Sebab orang ada salahnya Mereka salahnya boleh-boleh tiba Mbak Mbak Fanatik Yang ada hal yang dibatikan Yang ada yang dibatikan ilmu pengirahan Yang ada yang dibatikan Mbak Fanatik Mbak Fanatik Mbak Fanatik Mbak Fanatik kan saingannya agak Tak buat itu Tak buat keren Biasa Bahkan Mbak Fanatik Mbak Fanatik Mbak Fanatik Beliau berkali-kali Beliau di fazit Tengah Rpikulohi Fa'alimun bi'ilmihima layak ahlanmu Adabun mingkau bi'ubadil wasan Umum iqiyahi nafsir itu kan ancaman Umum iqiyahi nafsir itu kan ancaman Umum iqiyahi nafsir itu kan ancaman Yang mengalim tidak melakukan ilmu itu Bahkan disiksa sedulungnya penyembah berhala Itu umum iqiyahi kan menganggap itu ancaman Paham ya? Ancaman menganggap umum iqiyahi Sehingga orang mengalim Bagaimana cara Bapak pun tidak? Malah enak urusan yang berusaha Bagaimana cara Bapak? Jadi itu Tahu tak bantah maksudnya Hanya kitab Uwes tau aku ngomong harus jadi kitab Aku ngomong harus jadi kitab Jadi saya Jadi beliau nafsir itu Padahal kan umum iqiyahi Itu kan juga mengintimidasi orang alim Seorang yang lakuk nih Atau kapit seorang yang lakuk nih Faham ya? Umum iqiyahi Kalau itu kan ngaji Diwajibnya beril waliden Orangnya nyentak orang tua Tapi agak nyentak ya Radhiwesil Tapi orang tua kamu ya dapet Agak dihancam itu ya Lali Anak makan segal lah Pak Ini udah makan waduh Ini orang yang nyurati Ini era modern lho Pak Kalau iqiyahi patang atau seurah cukup Pak Indonesia itu inflasi Orang tua kamu ya padahal ini Mesti ngerti barang-barang naik Itu gak misalnya rutin Gak dinaik Jadi orang tua itu ada goblok Dekni Dewi Bokmu juga ngerti kan Barang-barang naik Itu gak misalnya rutinnya Di sini di sini Di sini rong atas atau tetep rong atas Mereka gak mikir Mereka udah diulang Mereka udah diulang Mereka udah diulang Tapi aku jenis Tapi gak kue terlalu nyentak orang tua Ya orang yang lakukannya ilmu Yang biru waliden itu wajib Ini gak di Aku yang lakukannya dengan orang tua Terus enak Ini lagi Ini Ini Malah 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 Banyak orang Tentu saya juga gak pernah Gederu Mongso Banyak orang Beliau alasan ini Ini Makanya Di sini Ini Mereka 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 kemudian hafiz yang bisa ngelakonis, semacam-macam ngaji, semacam-macam kemudian di jelok terus di seksa, seperti yang berpulet yang punya berpulet di seksa sedelok terus di keplok, sampai orang yang bodoh-bodoh wajibulah jadi orang-orang yang bodoh-bodoh jadi orang-orang bodoh jadi penontonnya bodoh-bodoh sepenuhnya, orang-orang yang di seksa senang perkaraannya itu menolong yang panggil balik di pidato enak, pidatonya itu kan pengeran tersinggung orang-orang itu dikui-kuiwang masyur itu pengeran ini dalam abdu ilmi aku itu pengeran nganti tak titipi ilmu itu aku kepingin melas bedik gak mungkin, aku ini titipi ilmu ini uang sembarangan, nganti tak titipi ilmu itu perkaraannya seperti rahmat akhirnya dilakukan suaranya berkata bie-bie nganti titipi ilmu itu bisa dipilih pengeran kalau orang yang di ruang titipi ilmu itu karena cari orang-orang cerita senang orang-orang mungkin orang kafir, apal Quran, apal mungkin orang-orangnya yang gede-gede misalnya orang nasional yang cerita belanda supaya bisa memahami Islam senang-orang bisa belajar Islam apal Quran, apal hadis karena orang-orang yang di ruang titipi ilmu itu ya mungkin dia mengkaji Islam dari segi sosiologi apa? sosiologi yang mursi itu ini, kelakuan itu ini, kelakuan itu ini, kelakuan itu ini, sebagian itu yang mengerti suwani, gulau, menang itu dipelajari paham apa? dipelajari itu iya, tapi kalau nganti apal Quran, apal hadis paham gak mungkin kalau Allah gak bakar ngeletak nuri ilmu itu kan nur ini, kalau ngomong maksiyat padahal kafir itu akbahu anwa'il maksiyat kalau ngomong maksiyat, maksiyat itu kafir jelas ya paham Quran, paham Quran itu gak mungkin kalau apal dengan makna analisis itu mungkin paham apa? analisis misalnya pola-pola nabi itu seperti ini pola-pola kiai seperti ini karena kiai itu ambil santri hubungannya dengan ini santri hubungannya dengan kiai dan itu bisa klipot gerd bisa hubungannya santri dengan kiai itu kultus kiai itu ambil santri ini jadi ngongkon misalnya terus santri itu yang menduk rokok anak itu yang pernah dititik abis uang hutang gak bisa membayar gak bisa ngurang karena itu rakutu santri sejak dunia yang hutang gak harus nyaruh dan orang itu kok gapak apa? ini kok gapak apa? santri keinginannya kiai apa? masyarakat mahasiswa keinginannya jadi dosen yang gak ngomong barang umumnya gak ngomong tapi ini santri dimantuk-mantuk itu rakutu santri masyarakat mahasiswa yang tidak dimantuknya menteri yang bisa ngamati yang merosok pinter ini barang-barang umum-umumnya agar wang tidak bisa bedanya orang 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 nulis nulis dicetak orang orang itu gampang kadang-kadang kita ini menganggap ilmu yang lazim ini dianggap ilmu itu cuma ada goblok ya itu barang lazim tapi kita menganggap suatu yang ilmu yang luar nah ketika senokorganya menulis itu terus jadi panduannya Belanda akhirnya Belanda sebagian kiai dikai mainan mejit tentu mereka ngasih mejit kan bukan niat tempat ibadah dikau mainan kan? ngerti kia mainan? kiai tidak dikai mejit pemerintah Belanda itu tidak dikai mejit tidak dikau mainan mejit lupa jihad lupa ngelawan benda anda itu penjajah ke kiai-kiai terus menunggu kalau itu sudah juta kiai-kiai ya dikauwk mejit karena ini alun-alun ya tentu Belanda ini ini kan mainan orang yang niat kormat mejit paham ya apa? yang bagi Belanda paham ya kiai-kiai sebagian yang kiai-kiai nganggep itu pemerintah Belanda itu hape dia Belanda mereka kiai-kiai baru kiai-kiai nganggep tetap harus dilawan Belanda termasuk fatwani bahasin jadi resolusinya apa? jihad paham ya? lah itu mungkin kalau memahami seperti itu mungkin jadi misalnya mereka meneliti kiai orang yang mengurusi aku orientasi ini misalnya mejit mereka mengurusi mejit tidak persis kalau zaman munafiq memahami sohabat gampang mengalirkan perhatian sohabat tidak ada mejit tidak jadi sitok tidak ada mejitkan nabi ini orang tersedot ke Muhammad terus mereka mejitkan tunggal bahasanya ini sohabat kan dari berbagai daerah tidak ada mejit seperti ini orang-orang semuanya sohan Muhammad sohan Muhammad terus pinter tidak pinter imannya kuat tapi supaya mengalirkan perhatian tidak ada kelap sohabat tidak ada kelap tidak ada kelap tidak ada majit tentu menafiq majit itu majit mainan kan sebabnya mereka mengajikan buku 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 itu kadang dikaram orang yang tidak seperti kita banyak orang kafir yang menghafal Qur'an tidak banyak banyak di Belanda di makjil orang kafir tapi paham Qur'an itu keliru kalau paham dengan arti sosiologi mungkin tapi tidak paham dengan arti kasof kalau paham mungkin Qur'an itu ini Bisanya kita tidak tidak itu iya saya saya potes itu sama aku, tidak ada yang sabar meses lagi jadi lah taubraард saya denying subject saya harus protes nanti pada dirimut saya ya harus men�ugkan pengertian jadirule anggung aku akan mengertian tapi saya lihat kita rem Rider gravity kita berebut biasa saya bilang dengan channel Glück selama ini saya成uri Biasawai Biasawai Ini kukulah yang Udah webah, secara Allah setuju Senang horganya memang disuruh Belajar di Mekam, tapi menurut saya Yang difahami itu sosiologinya Kalau sosiologi kan ya sama Kita bisa memahami sosiologi Vatikan Misalnya kamu udah di Vatikan lah kan ngerti Bahwa Paus diberi otoritas gini Kenapa Vatikan tertip karena aturannya Jelas Paus digaji, tugasnya ini Karena sama, mereka juga tau Senang hanya mejek Supaya kita kesanipro Mereka, itu kan bisa Dibelajari, apa? Bisa dibelajari, tapi nak terus paham Quran Iddah itu 4 bulan 10 hari Tapi nak hamil Wadulham, ini serangah aram, berbeda Sangat rahisah, cuma mantelku Itu rahisah bisa, itu cuma rahisah Islam kan ikut Wah, ngeyak wongkafir rahisah Jumlah di Dewi Islam ya Jumlah di Dewi Islam ya Tinggal mati, tinggal mati orang lain Jumlah, apa-apa, apa-apa Jumlah jawab, tapi saya disitu 4 bulan 10 hari Jumlah hamil Jumlah ya, saya tidak tahu Jumlah ya Jadi ya, jadi kudu Nanti cara di Dewi Bapakmu, orang mungkin Di titipi ilmu pengeras Kemudian diseksi Ya mau, saya tidak tahu Saya tidak tahu yang betul Jumlah di ilmu dalam amalan Mu'adzabun Minkobli Ubadil Watani Ini cara apa-apa Malah penuh saja Malah penuh saja Malah penuh saja Saya pertama kali dengar di Dewi itu Aneh Karena umumnya ulama Umumnya kiai lah Terutama di Indonesia Lafat itu, tobet itu Dihkan neror Dihkan medek-medek Nah, orang alim Senggara bisa Melakoni Itu sangat ngelek Sampai diseksi Seduruhnya penyembah berolah Kan orang roto-roto kan Dihkan Nggak medan-medan Jadi Bapakmu Malah penuh saja Jadi apa? Nang ber Apa? Penyembah berolah malah Penyembah berolah itu Didelik Nah, orang alim Dikisap doi Anak bin Rapatisin Dari Bapakmu Ini Dewi Bapakmu Disinap doi Yang sing delok Ya, ada sebagian Tapi, orang budu-budu Maksudnya orang ngak Didelik Nah, lah Wah, ya Buka-buka Nganu tenat Jadi Ini kok enak tenat Kok ketemu di suarga Mas Nggak ada masalah Misalnya akhirnya Bu suarga Terus ketemu Waduh 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 Di sesok Ribet kan Apa? Bukan malah cocokan Dihkan Nggak ada yang suarga Nggak ada yang suarga Mau ingin kulor Lihat Wah, seribet-ribet Ya, tidak ada yang suarga Lihat proses-proses Ya, jadi Mereka Fanatik Ya, tentu banyak yang ulama Seperti itu Tapi, kan saya Tidak berhak menceritakan Karena kita butuh Sanat mutasil Karena sanat mutasil Saya ke Mbak Mun Ya, saya hanya punya Sanat itu Atas nama Mbak Mun Artinya gini Kadang-kadang Mbak Mun Yaitu 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 Tapi Saya tidak punya Hak Mensanatkan Faham Karena saya Tidak Dengar Atau Tidak Melihat Langsung Ini kan Urusan Sanat Apa? Tidak Karena ilmunya sama Sama-sama Dengan Kiro'ah Asin Cuma Orang ini harus Ngomong Carabarwani Karena sanatnya Beliau Lepas Barwan Faham Jadi Beda Disebut Itu Minhaithu Sanat Apa? Tapi Minhaithu Ilm Ya, sama Misalnya Mangkola Jawa Ikhfai Carabarwani Carabar Munawir Carabar Dula Carabar Nur Salim Carabarwani Carabarwani Kabel Yang ini Jangan Ikhfai Cuma Carabarwani Kan Tidak Mengangkat Tidak Carabarwani Ngaji Sementing Belajar Sergap Tidak Tidak Ngerti Ngaji Kudus Sergap Tapi Misalnya Dombong Carabarwani Kan Tidak Mengangkat Seng Handel Sopo Tapi Meskipun Dawa Bahamun Sebetulnya Itu Tidak Hanya Dawa Bahamun Semua orang Sepakat Nah Itu Bedanya Sanat Makanya Kudus Ngaji Seperti Disebut Itu Bukan Dalilul Ahad Bukan Berarti Riwayatnya Ahadi Atau Personal Tapi Itu Urusan Sanat Apa Urusan Sanat Itu Keyakinannya Bahamun 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 Beneran Bahamun Beneran Disesosik Terus Urusan Bar Syukur Syukur Mau Ini Ruang Khusus Nggak Nganti Ruang Terbuka Terus Ngoblok Seng Rokwe Disesosik Ketemu Wah Berkara Lepas Bukan Beriki Lepas Bareng Mulau Tapi Rokwe 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 Ayo Sampai Loh Ini Kan Hafit Disesosik Disesosik Bareng Mau Kur'an Rokwe Loh Hafit Biasa Semaan Habit Barang Ketemu Di Suarga Loh Bapak Disesosik Suarga Bisi 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 Ribet Ripet Ripet Ini Bisa Rauh Usah Ngalam Ini Bisa Rauh Usah Jogeman Bisa Langsung Langsung Waya Mungkin Mungkin Bura Rok Iya Kepinginan Wada Kepingin Langsung Soal Fakta Mungkin Mau Kepingin Kepinginan Kepinginan Umar Bin Abdilbar Dukir Muhammad Al-Wakidi Nyebut Muhammad Al-Wakidi Anak Hanifah Anak Zuna Al-Wakidi Wabdu Al-Wakidi Al-Wakidi Sebetulnya Itu bukan Wakidi Sendiri Tapi Sekretaris Bukan Wakidi Muhammad Umar Bin Wakid Al-Wakidi Awla Allah Badron Ada yang terputus Jadi Sebetulnya Ditulis Muhammad Bin Sa'ad Al-Wakidi Padahal Sakjani Al-Wakidi Mohamad Bin Umar Bin Wakid Mohamad Bin Umar Bin Wakid Al-Wakidi Walau Al-Wakidi Al-Wakidi Walau Muhammad Bin Sa'ad Al-Wakidi Waka Suleyman Rasat Inna Adraka Wahidan Wa Isrinah Sohabian Tapi Suleyman Rasat Abu Hanifah Memang Mertu'i Selikur Sohabat Tapi Dari Dua Satu Sohabat Yang ketemu Beliau Beliau Sempat Ngaji Antis Atin Min Maksudnya Enggak Segampang Itu Apa Meyakini Seperti Menyakini Seperti Gak Maling Kaya Orang Setelah Generasimu Misalnya Kultus Sampian Karena Sampian Kureb Zaman Bahamun Mungkin Orang Dengan Gampang Mungkin Ngaji Bahamun Ngaji Bahamun Tapi Bagi Top Koh Yang Menangi Bahamun Kan Tahu Betul Kalau Sampian Gak Pernah Ngaji Bahamun Tapi Nanti Orang Man Bakdaka Bisalah Sitobakodin Ya Era Jujuh Jujuh Kue Terus Tercerita Tentang Kue Berlebihan Kan Kalau Nenak Pas Halmu Tentang Tentang Dibu Dibu Jujuh Tentang Tapi Sayyid Muhammad Orang Alim Itu Harus Diperdebatkan Posisi Abu Hanifah Meskipun Jari Yang Hanafi Laki Jama'atan Minas Sohab Pertanya Laki Jamanah Hum Atau Laki Ahad Min Hum Ma'al Istifadah Ma'at Talaki Al-Fatihah Khusus Al-Fatihah 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 Kalau Ditaliti Para Sumpok Kalau Suleyman Berkual Jangan Wakuf Tentang Kandek Fahra Saiti Muhammad Abdi Rahman Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Riwayat Al-Najjar An-Najjar An-Nas Al-Fatihah Tolakul Ilmi Faridh Al-Fatihah 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 Al-Fatihah